Suasana sepi hingga nyaris kosong terlihat di Terminal Indung Kota Bekasi setelah pemerintah melarang warga untuk tidak melakukan perjalanan mudik. Akibatnya aktivitas terminal berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Pengelola bus dari berbagai jurusan bahkan tidak tersedia dan ditadik oleh pihak autobus ke pool masing-masing. Selain berdampak bagi pengelola bus, kondisi ini juga berimbas kepada para penegang kecil di kawasan terminal. Mereka terpaksa ikut tutup dan terancam gulung tikar akibat tidak ada pengasukan. Pandemi COVID-19 tidak hanya merusak kesehatan, merosotnya perekonomian pun membuat masyarakat jatuh ke dalam jurang kemiskinan.